Halo teman-teman YouTube, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Fransius. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengatasi emulator PPSPP yang tidak konek dengan stick gamepad X3. Di sini saya sudah membuka aplikasi PPSPP-nya. Pertama kita ubah dulu bahasanya agar lebih enak dilihat. Klik setting, klik system, klik bahasa, kita buat ke bahasa Indonesia. Oke, setelah itu kita melakukan pemetakan atau melakukan setting stick gamepad dengan menggunakan aplikasi emulator PPSPP. Klik control, setelah itu kita hidupkan stick-nya. Di sini stick-nya menyala di lampu 2, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Setelah stick-nya dihidupkan, ini masih kedip-kedip kan? Kita hidupkan juga ini bluetooth di hape kita agar lampunya bisa menyala dengan sempurna. Oke, kita taruh aja di sini, di atas, lebih enak. Klik selesai. Oke, di sini kan pemetakan, control, kita klik. Ini sebelumnya sudah saya setting. Kita kembalikan pengaturan awal. Bersihkan aja semua. Oke, klik di pad atas. Tidak bisa kan? Gimana cara mengatasinya? Di sini saya akan berbagi tutorial. Di pad kita X3 ini kan ada 3 lampu. Oke, di sini kalau kita menyalakan lampu. Caranya itu kita pindahkan lampu-lampu ini agar nanti bisa kita setting ke emulator PPSPP-nya. Tekan bersamaan, tombol home-nya ini dengan tombol X. Oke, ini pindah ke nomor... Nomor 3. Kalau tombol home ke Y, ini akan pindah ke nomor... Nomor 2. Tombol home ke A, ini pindah ke nomor... Nomor 1. Kita coba... Tadi kan nomor 2 tidak bisa. Ini kita coba ke nomor 3. Tombol home. Kita pindahkan ke nomor 3. Oke, ini sudah bisa kan? Kita... Buat pengaturan. Depit atas. Depit atas. Depit bawah kita ke depit bawah. Depit kiri ke depit kiri. Depit kanan ke kanan. Bulat. Kita tekan bulat. Yang B. X. X itu kan biasa mengumpan. Kalau main bola, kita tekan A. Peta. Kita tekan X. Segitiga. Kita tekan Y. Start. Kita tekan Start. Select. Kita tekan Select. Oke. L. Kita tekan L. Ini L. L. R. Tekan R. Oke. Analog atas. Kita tekan atas. Analog bawah. Oke. Analog kiri. Analog kanan. Oke. Kalau aku cuma setting ini saja. Agar lebih gampang. Di sini kita sudah bisa mengatasinya. Masalahnya itu bukan ke aplikasinya. Tetapi ke Stick Gamepad-nya. Itu. Bisa berubah-berubah. Setiap Stick Gamepad-nya. Di sini saya menggunakan Stick Gamepad. X3. Untuk mengubahnya. Tekan Home. Dan. Pilihan ter satu ini. Secara bersamaan. Agar nanti lampunya berpindah. Dan kita coba. Apakah. Tadi kita coba ke nomor 2. Tidak bisa. Sekarang kita coba nomor 3. Sudah bisa. Oke. Sekian dulu dari video dari saya. Jangan lupa. Subscribe. Like. Comment. Dan share video ini ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax